Pemirsa, Bursa Efek Indonesia kedatangan emitan baru yang bergerak di bidang produksi besi bekas PT Optima Prima Metal Sinergi TBK dengan kode saham OPMS. Pelaku pasar bereaksi positif saat IPO OPMS. Lalu bagaimana prospek bisnis dan sahamnya kita akan bahas bersama dengan analis saham Luki Bayu Purnomo. Selamat pagi. Mas Luki, terima kasih sudah kembali di Corporate Action. Kita bahas OPMS ini kalau kita lihat kemarin harga sahamnya naik cukup signifikan di atas 68%. Apakah memang ini karena investor melihat ini peluangnya begitu besar? Pertama, bisnis yang dilakukan oleh OPMS saat ini masih cukup spesifik karena pelaku bisnis di bidang scrap tersebut masih relatif tidak terlalu banyak. Apalagi yang melantai di Bursa. Dia satu-satunya? Jadi mereka memiliki identitas nih dalam bidang tersebut. Tetapi kalau kita lihat tadi kemarin IPO menguat 68%, kemudian hasil daripada penawaran juga oversubscribe lebih dari dua kali. Saat ini sebaiknya kita bicara tantangannya daripada peluangnya. Karena peluangnya kita sudah lihat oke peluangnya cukup identik, kemudian sudah menguat dan sebagainya. Nah tantangannya apa? Dalam pendekatan market microstructure itu ada namanya price action. Price action itu harga yang terbentuk dari satu instrumen, antara lain adalah saham, itu dipengaruhi dari kondisi harga yang ada di sekitar instrumen harga tersebut. Nah, dipengaruhi itu seperti apa? Pertama, kalau bisnisnya itu adalah pengolahan besi bekas, baik itu besi baja, kemudian tembaga, kemudian aluminium dan sebagainya, tentu dapat dipengaruhi oleh kinerja harga baja itu sendiri yang ada di pasaran secara umum. Harga tembaga, kemudian harga aluminium dan sebagainya. Nah, saat ini karena OPMS sudah melantai di bursa, maka mau tidak mau dia masuk kepada pasar persaingan sempurna dan terbuka. Maka apa? Tantangan berikutnya adalah apa? Apabila harga baja dunia mengalami koreksi, harga tembaga mengalami koreksi, kemudian harga aluminium mengalami koreksi, dan harga olahan tersebut mengalami pelemahan, maka itu dapat menjadi tekanan bagi harga OPMS itu sendiri. Nah, berarti dengan kata lain, dia juga akan mengalami tantangan yang sama seperti yang dialami oleh perusahaan-perusahaan baja, misalnya bahkan Krakatastil, ataupun juga kemarin ada perusahaan lain yang memang bergerak memproduksi baja seperti itu. Nah, jadi... Atau karena spesifiknya dia di pemotongan kapal dan kemudian pelangguran? Nah, gini, setelah dia melantai di bursa, OPMS melantai di bursa, maka tantangannya adalah tantangan di industri yang sama atau di sektor yang sama. Nah, siapakah kompetitor yang ada di sektor yang sama, walaupun kompetitor juga tidak melakukan pengolahan besi bekas? Nah, tantangannya itu adalah misalnya satu, Krakatastil. Kemudian yang kedua, Antam, karena Antam juga memiliki olahan tembaga. Ya, kemudian perusahaan-perusahaan lainnya yang melakukan kegiatan industri di bedang reproduksi. Nah, jadi itu akan menjadi pilihan. Investor akan mulai memilih apakah kita harus melihat Krakatastil karena memang identitasnya sudah memang pengolahan baja dan produksi baja. Nah, yang dilakukan oleh OPMS ini adalah reproduksi. Dia tidak memproduksi karena kegiatannya membeli kapal bekas, kemudian diskrap, dipotong-potong, dilebur, diolah, baru ditawarkan menjadi satu produk. Karena memang awalnya perusahaan ini adalah awal perusahaan pengolahan besi bekas. Jadi, identitas awalnya itu adalah pengolahan besi bekas, lantas agar lebih mudah melakukan produksi, maka membeli kapal bekas untuk dipotong-potong. Nah, baru jadinya produk peleburan tersebut. Oke, nah dengan kelakaran masih bicara soal tantangan ini ketika industri baja nasional ini berhadapan dengan gempuran baja yang masuk dari Tiongkok seperti itu dengan harga murah. Nah, berarti ini juga akan bisa dihadapi oleh OPMS? Ini akan menjadi tantangan yang kedua karena saat ini impor baja dari Cina itu lebih murah gitu daripada produk yang memang ada secara umum. Di hasilkan di dalam negeri. Jadi, ini tantangannya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat cita-cita IPO kemarin kan ingin mengejar target 26 ribu ton membeli kapal, kurang lebih 15-16 kapal, lantas dikejar produksinya untuk ditawarkan produknya. Tetapi, pada saat yang bersamaan, kebetulan harga baja impor itu lebih murah. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan pada kali pertama, mengapa kita harus melihat price action. Sebenarnya kondisi di lingkungan harga itu sendiri atau OPMS itu sebenarnya kondisi atau tidak. Nah, kalau saya melihat saat ini, itu wajar karena apresiasi pasar kebetulan saham ini atau perusahaan ini memiliki identitasnya yang dapat dikatakan unik. Jadi, karakteristiknya jelas. Pokoknya, ngerjain busi potong, motong-motong busi bekas, baja bekas, dan reproduksi lagi. Tetapi, ke depan, untuk jangka menengah dan panjang, itu harus diperhatikan. Karena mau tidak mau, dia sudah dikepung oleh berbagai macam sentimen. Nah, sedangkan pasar kan bicara sentimen untuk mencari momentum kan gitu. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat secara fundamental dari perserawan sendiri, apakah fundamental yang mereka miliki juga cukup kuat? Kalau saya lihat mengenai fundamental ya, mengenai fundamental karena saat ini kegiatan usahanya itu masih di bidang raw material atau basic industry, itu fundamentalnya cukup menarik dan cukup kuat. Mengapa? Karena apa yang dilakukan, itu tidak melakukan produksi, itu tidak membuat, sebutlah membuat besi baja ringan atau baja, ya kita lihat, produksi, pabrikasi. Tetapi apa? Cara kerjanya mengambil kapal-kapal bekas, tentu itu mengurangi biaya, karena yang diambil itu barang bekas, tentu under value atau nilainya di bawah harga pasar, lantas di scrub, lantas dijadikan produksi lagi. Jadi, itu kalau kita lihat secara perolehan laba, maka perolehan laba masih cukup besar potensinya ke depan. Karena dari mekanisme pasar atau mekanisme produksinya, dia mendapatkan harga dasar pun itu sudah relatif murah karena yang dibeli kapal bekas. Oke, dengan keuntungan itu, tapi dengan angka ataupun target pertumbuhan sampai dengan 70% itu angka yang realistis atau agak terlalu ambisius bisa dikatakan? Harusnya gini, apabila kita mau melihat outlook jangka panjang, kita harus melihat setahun itu, paling tidak angka 50% dulu gitu. Kenapa 50%? Karena ketika kita lihat kondisi harga saham OPMS, maka nanti pertimbangan yang lain. Selain sementara, harus melihat harga baja yang ada di tebaga dan sektornya. Sekarang, komoditi lagi menghadapi tantangan. Karena apa? Harga minyak dunia yang kemarin menguat di 63 USD per barrel saat ini sudah berada di angka 53 hingga 54. Artinya apa? Sebenarnya, major komoditi yaitu harga minyak, mentah itu mengalami koreksi. Nah, kebetulan komoditi ini memiliki sentimen berikutnya. Nah, harga minyak ini memiliki sentimen berikutnya yaitu apa? Bagaimana harga komoditi, harga baja, batu barang, tembaga, kemudian emas, kemudian aluminium dan sebagainya. Nah, apabila harga minyak itu mengalami koreksi, maka dapat memberikan sentimennya. Yaitu terhadap harga komoditi lainnya termasuk baja. Baja di situ. Nah, untuk itu kita lihat ini outlook untuk jangka pendek, OPMS menarik. Tapi untuk jangka menengah dan panjang, ya tantangannya juga begitu banyak. Oke. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi di second berikutnya. Dan pemirsa kami akan segera kembali tetap di Corporate Action.